Selamat datang kembali di Time Out! Dia menjadi pemain pertama di IBL yang berhasil mencetak 40-plus poin season ini. Menurut gue dia dan Raymond Galloway ini menaikkan standarnya pemain import di IBL. Lalu kita juga membahas tentang seniornya di Dominican Republic yaitu Opa L. Horford yang hari ini made a lot of big plays untuk Boston Celtics. Dan akhirnya Boston Celtics bisa menang secara dramatis lewat overtime atas Golden State Warriors. Ini nyasak sih. Ini menyukai untuk Dub Nation menurut gue karena mereka hampir mendominasi, hampir bapak kedua semua tuh mereka menang sih. Kecuali terakhir-terakhirnya aja sih. Jadi sedikit nyesek yang ini ya. So, sebelum kita masuk ke kelas timeout hari ini, seperti biasa guys, jangan lupa untuk support channel ini. Kalian bisa menjadi member di channel ini agar gue semakin semangat untuk bikin konten-kontennya. Dan kalian bisa masuk ke grup Discord kita dan juga bisa mendapatkan beberapa konten eksklusif. Apalagi bulan depan kita akan ke All Star. All Star kayaknya kontennya untuk member sih nanti ya. And of course, kalian juga bisa support dengan gratis guys. Kalian bisa kasih like dan juga kasih komen. Agar gue juga selalu semangat untuk bikin timeout-nya. So, once again, thank you so much guys for always supporting this channel. Kalau gitu kalau masuk ke kelas timeout hari ini, hari ini gue skip dulu untuk comment of the day dan juga rock and troll. Walaupun gue pengen banget masukin rock and troll, yaitu Draymond naruh handuk di mukanya Deuce. Dimana Deuce digoyang-goyangin kepalanya. Gue ngerima sih, ngeliat sih. Aduh-duh, kok si Deuce gak bisa napas gimana? Gue bilang, aduh, Draymond bercananya gini banget ya. Tapi kalau gue baca komennya di IG-nya NBA, itu pada bilang wholesome content. This is the content that we want. Gak jadi masukin rock and troll jadinya. Padahal itu ngeri banget sih. Kalau gue jadi Deuce, gue akan takut sih. Tiba-tiba lagi meleng gitu kan, lagi gak ngeliat gitu. Tiba-tiba ada naruh handuk di mukanya gitu. Serem sih itu. Tapi pas yang aku bilang ada Draymond, green lagi mukanya makin serem. Oke. Terus sedikit cerita gue aja tentang rock and troll. Sekarang kita bahas IBL terlebih dahulu dimana Latino Dodgers taking over the IBL. Aduh, gue pake banget nanyain Brandon tentang nickname-nya Latino Dodgers ini sih. Tapi kayaknya akan ke dulu ada media lain sih. Kalau ada media lain yang nonton channel ini, pasti akan banget mereka tanyain next time they see Brandon fans. Karena gue baru ketemu Brandon mungkin nanti tanggal 1, tanggal 2 Februari ya. Jadi masih lama guys. Tapi semoga gue jadi yang pertama nanyain nantinya. Amin. Tapi Ranspeed Basketball tadi masih had no answer bro. Brandon was like taking over the game in the second half. Apalagi dia selesai dengan 41 poin. Prawira menang 78-61 kemarin ini. Dia bener-bener menghayati sekali dengan menggendong. Menghayati sekali nickname-nya dan menggendong timnya yaitu Prawira Harum Bandung. Apalagi main di trash talk juga sama Pak Presa. Pak Jeremy main di bawah ring. Bisa kelihatan lah. The exchange between those two. Si Brandon juga setiap kali poin. Dia ngadepnya ke Pak Presa juga kemarin ini. Dan ya Brandon itu orang yang tipenya kalau lu panasin. Dia malah makin jago sih. Tipenya itu. Dia suka. Soalnya orang latin itu. Mereka suka ngomong. Jadi itu. Kenapa kalau dia di trash talk dia akan semakin jago. Ya terakhir itu juga dia kayaknya nanya ke Benchnya. Eh gue kurang berapa poin lagi nih untuk K40. Kayaknya dikasih tau sama Nico Dono dua lagi. Akhirnya terakhir itu makanya sama dia di drive. Untuk memastikan dia 40 poin ya. Ternyata dia dapet N1 juga. Jadi 41 poin kemain untuk Brandon Francis. And basically the whole net. Gak ada yang bisa jaga dia. Dan susah ya. Importnya runs. Itu kalau match up sama Brandon juga susah. Karena Brandon itu gede. Gempal gitu. Tapi lincah gitu. Sedangkan duom-duom kurus gitu kan. Sedangkan Akim Squad juga lebih kecil. Jadi mereka naruh juga pemain lokalnya mereka. Untuk jaga si Brandon. Sedangkan Brandon pinter banget. Dia tau nih kalau gue drive. Either gue poin atau gue akan dapet foul. Itu kenapa dia main 21 kali free throw guys. Gila 21 kali free throw satu game. Gue jarak banget liat pemain ideal yang dapet 20 free throw sih dalam satu game. So Brandon main 15 dari 21 itu juga membantu banget untuk dia mencetak 41 poinnya. Tapi but he's like donches man. He's some help bro. Harus bawa itu kayak gue ntar harus kalau ke IBL bawa papan itu kalah ya. Please send help. Untuk Brandon Francis. Tapi dia gak bisa sih gendong gini terus ya. Akan susah banget dan dia akan kecapean juga. Yudha tapi kemain membantu dengan side step 3 poinnya juga di quarter keempat. Yudha kemain selesai dengan 15 poin, 6 rebound dan juga 5 asis. Reza dong. Reza hustle-nya sih gila top banget gue. Reza harus dikasih apreksi asisi untuk hustle dia. Dia gak mau nyerah kemarin ini untuk mendapatkan offensive rebound. Dia ada beberapa offensive rebound yang sangat crucial banget. Untuk kasih extra possession untuk Prawira kemarin ini. Selesai dengan 11 rebound Reza. Dan kalau gak salah 4-nya adalah offensive rebound. Coach Dave punya PR banyak sih. Terutama untuk shooternya dia. Indra Mohamad dan juga Hans Abraham. Hans Abraham ini emang scrimmage aja ya. Jagonya nembaknya ya. Gemes banget kalau ngeliatin si Hans nembak. Main bisa airball gitu. Maka kosong gitu. Jadi menurut gue Hans dan Indra Mohamad ini harus at least 300 kali 3 poin. Nah abis setiap latihan akhirnya kayaknya dapet ritmenya sih sama tembakannya. Karena kita gak tau Abraham Damar kapan bisa bermain. Kita masih belum tau statusnya dia gimana nanti. Tapi kalau mereka ingin menang di seri-seri berikutnya. Indra Mohamad, Alan Asadi, Hans Abraham, Fendel menang. Dan mereka harus at least 3 poin shot sih. Just that simple menurut gue. Gersho update sedikit bagaimana mau nanyain Gersho. Gersho itu kemungkinan besar di seri Malang akan bisa bermain. Kayaknya sudah selesai untuk urusan kitasnya. Ya kemain ini dapet liburannya gratis lah ya. Sambil ngilangin jet lagnya. Asik lah bisa cicimata sama Brandon Francis di Atlas. Gila gue aja belum pernah ke Atlas. Gue denger Atlas mahal ya. Tapi asik lah untuk mereka. Mereka masih enjoy banget. Dan nanti gue yakin Gersho udah ready. Untuk bisa main juga untuk perawira harum Bandung. Gersho ini kalau gue denger-denger jago sih. Kalau gue denger dari tim lain ya. Pelatih lain ada yang ngomong. Katanya Gersho ini jago. I think bisa compliment juga untuk Brandon Francis. Kayaknya mereka juga temenan. Satu agency juga. So they should be good. Dia juga bisa memberikan Brandon Francis nafas banyak nantinya ya. Dan juga break yang lumayan banyak saat lagi pertandingan. But yeah man. Prawira lo king gak tau. Kecuali waktu lo BPJ aja. So I'm still. Gue masih tetap percaya lah. Kalau perawira gue bisa melangkah jauh lah season ini ya. Sedangkan Rans. Rans udah mulai harus mikirin tentang importnya mereka. Si Duwam Dawam juga. Akim Scott. Mereka kemarin Duwam 8 poin. 3 dari 14. Akim Scott 4 poin. 1 dari 9. Dua-duanya struggling man. Dua-duanya struggling di bawah ring. Gak bisa finish juga kemarin ini. Gue lumayan surprise. Gua kira kemarin ini mereka akan poin banyak. Karena juga mereka dapet kesempatan banyak banget sih di bawah ring. Tapi sayangnya banyak banget miss-nya. Ya dengan kalau lo bisa lihat Raymond Galloway dan juga Brandon Francis di seri 1 ini. Mereka dominan banget ini adalah dua pemain import terbaik saat ini di IBL menurut gue. Jadi tim-tim nih udah mulai bisa ngeliat nih. Oh shit ternyata tim ini importnya sih jago ini. Jadi kalau lo gak punya import yang sepada ataupun sejago Raymond Galloway atau Brandon Francis ataupun juga Randy Bell. Itu akan susah sih. Walaupun kalau Randy Bell kan di Borneo ya. Jadi timnya masih papan tengah gitu. Tapi kalau Brandon Francis, Raymond Galloway ini tim papan atas. Jadi ataupun juga Elijah Foster. Lo jadi harus tau standar pemain import tuh segini nih kalau lo mau compete for a championship. Jadi gue rasa akan ada evaluasi ulang nantinya dari Run Speak Basketball. Because those two need to step it up sih. Those two need to step it up kalau mereka ingin masuk ke playoff sih nantinya si Runs. Jadi ya setiara menurut gue sih standar tip pemain AC sih. Randy Bell, Randy Bell, Brandon Francis, dan juga Raymond Galloway. Kalian setuju atau tidak setuju? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Sedangkan kemarin untuk Run Speak Basketball yang mainnya paling bagus menurut gue adalah Tino dengan 16 poin. 3 poinnya oke banget. He tried to keep his team in the game tapi susah banget kemarin ini. Dan Januar kemarin sayangnya cedera momentumnya hilang disitu sih waktu Januar ketiban kakinya. Gue lupa dia ketiban siapa. Pahal Januar kemarin mainnya lagi bagus banget lawan mantan timnya. Semangat banget dia. Dia kemarin selesai dengan 12 poin. So I'm very very interested untuk melihat next move-nya Run Speak Basketball ini gimana. Nah dan karena kita pindah ke Prastawa. Nah karena Prastawa kemarin juga stole the show dengan 34 poin, 8 asis, dan juga 6 rebound. Gue jujur gak nonton game kali ini. Tapi game yang ini tapi putih aja harus susah payah kemarin untuk mengalahkan Pacific Cesar. Elang Pacific Cesar. Dimana Pacific masih unggul loh. Sampai akhir kuartal ketiga setelah Dava with the... Sweet Rivers L. You one of the best plays kemarin ini menurut gue. Tapi setelah itu kayak di bom 3 poin ya. Sama Arigi sama Prastawa. Tapi Dava had his best game though. Mainnya as a pro dengan 24 poin. Like I said in the IBL preview. Gue suka banget dengan Ruki ini. Dan gue yakin dia bisa shine. Dan I think he will be a star in the future in the IBL. Karena Ruki ini bener berbakat banget menurut gue. Dan di kuartal keempat juga PJ langsung turn up. Untuk defense-nya mereka hanya allowed si Pacific untuk mencetak 12 poin. Lalu 3 poin-3 poin-nya masih ada Aldi 3 poin. Ada Prast juga di kuartal keempat. They were just on fire juga sih. Makanya untuk kemarin apa mereka bisa menang. Arigi. Kemarin kontribusi dengan 17 poin dan 5 asis. And Plita Jaya obviously masih gak ada Dominic Sutton yang cedera. Gue masih belum tau dia kemarin kembali. Tapi Mike Lester was excellent though. Untuk Plita Jaya yang main ini. Double-double, double-tiga poin dan 10 rebound. He is stepping up man. He is stepping up big time untuk Plita Jaya. Dan tadi aku main itu juga dunk-nya yang lumayan keren sih. Menurut gue. Jadi a lot of homework though. Untuk Plita Jaya juga. Mereka mainnya belum rapi-rapi banget. So. Gue akan. Untungnya main mereka bisa avoid an upset sih. Kalau mereka main kena upset sama Pacific. Gue gak kebaya sih. Kalau PJ mulainya 1-2 sih this season. So. Yeah man. So. PJ got a lot of work to do too. Before the Malang series. So. Itu dari IBL. Karena kita minta ke NBA. NBA hari ini obviously ada game di Paris. Di mana pastinya ada the next NBA poster boy. Victor Wembe nyawa wajib lah. The court side lah ya. Of course my favorite. Yaitu Kabi. Kabi. Haha. So. Magic Johnson juga langsung nih. Deket-deket sama Wembe. Ngobrol-ngobrol. Kayaknya pengen coba-coba rekrut Wembe. Ini ke LA. Karena abis lebaran pasti harus ada superstar lagi dong nantinya. Nah setelah itu juga keren banget sih. Lihat legend-legendnya pemain Perancis. Pada datang dan juga nonton. Ada Tony Parker. Joaquim Noah. Ada Ron Triath. Dan juga ada Mikael Petrus. Dan asik aja sih ngeliat para legend itu. Pada ngumpul-ngumpul juga ya. Dan gamenya hari ini dimenangkan Magic O'Go Bulls. 126-108 atas Detroit Pistons. Zach Levine 30 points. Zach Levine tadi second half mainnya lebih bagus. Demar de Rosen 26 points. 9 rebounds. Sedangkan Fudge hari ini double-double dengan 16 points. Dan juga 15 rebounds. Ada beberapa hal-hal yang keren. Di game ini courtesy of Derrick Jones Jr. Gila dia take off-nya sih jauh-jauh sih. Dan yang pertama ini adalah Eliyup dari Dragic. Yang tangkap dua tangan. Dan juga plus the foul. Lalu ada Zach Levine yang terserah Eliyup. Daddy half court. For Derrick Jones Jr. Man. Take flight bro. And DJ bagus sih tadi menurut gue. Dia main-main. Dia main-main. Defense. High energy. Dan juga dunking everything. Dia 12 points tadi. Dari benchnya Chicago Bulls. Hari menurut gue Bulls. Kerenisinya paling bagus. Sekarang mungkin apapun dia dapet jaket off-white. Semua ngumpul-ngumpul. Semoga di Paris ada team bonding juga. Jadi semoga juga diharapkan juga Chicago Bulls ke depannya. Chemistry-nya dan juga main-nya akan lebih bagus. Dan kata tadi ada The Third Pieces. Ada Boyan. Yang menjadi top score dengan 25 points. Oke. Obviously topik utama kedua yang kita akan bahas adalah rematch finals. Yang kemain. Yang tadi ini pagi ini seru banget menurut gue. Boston Celtics of course of course survive. Dan menang 121-118. Atas Golden State Warriors lewat overtime. Ini merupakan kemenangan ke-8 secara beruntung untuk Boston Celtics. Gue jujur don't mind sih kalau Celtics temu Warriors lagi di NBA Finals tahun ini. Karena pasti akan seru banget ya. Dan yeah that was so much fun to watch game ini. Dua-duanya kayak gak ada yang mau kalah. Dua-duanya mainnya kayak lagi playoff gitu. Cuma memang tadi ref-nya jujur baik banget sih. Miss call sih menurut gue. Tapi walaupun gitu tetep deg-degan sih. Sampai abis tadi. Seperti gue bilang gak ada yang mau kalah. Jason Tatum aja gak diganti di babak dua dalam overtime. Dia main 29 menit secara full. During pull you're not bad. Hari ini defense. Jadi you niat loh defense-nya. Lalu juga Clay Thompson was playing defense. Belum tadi fall out. And of course ada beberapa big plays dari kedua tim juga. So man hari ini pemenangnya adalah NBA fans sih. Jujur aja ya. Tapi menurut gue tadi Al Horvath sih. Menjadi unsung hero-nya. Untuk Boston Celtics. Dia terakhir-terakhir ada block dua. Ada three point. Man he was just turning back the clock bro. He was really clutch menurut gue. Terus tadi di babak overtime juga ada three point sekali. Dan sebelum overtime gue sebelum lupa. Gue harus kasih kira dia juga man. Defense dia jaga Steph Curry. Steph Curry jadi gak bisa bawa. Warriors menang. Karena di defense sama si Al Horvath tadi terakhir itu. Horvath selesai dengan 20 point. 10 riba dengan 3 block shots. Walaupun memang dia udah mulai berumur. Tapi menurut gue. Perannya dia untuk Boston Celtics masih penting banget sih. Dan ya kalian bisa lihat hari ini dia masih bisa step up. And he's not afraid of the big moment. Kayaknya pengen banget juga dia. Jadi NBA champion season ini. Jadi itu kenapa dia sangat termotivasi sekali. Jadi untuk apalagi hari ini juga si Duo Jays itu hancur banget nembaknya. 15 dari 45 guys. Tapi untungnya Boris juga lagi kacau. Tapi Jason Tatum 34 point. 19 riba 6 assist. The first Celtics katanya yang memiliki stat line seperti itu. Tapi jelas sih 19 riba si OD sih untuk si Jason Tatum. Jalen Brown in his first game back hari ini. 16 point dan juga 9 riba. Tapi terakhir-terakhir si Jalen Brown ada 3 point. Yang bisa menyamakan skor untuk membawa game ini ke overtime. Tadi di bawah overtime juga ada poin juga dia. Dia sama Jason Tatum sih tadi. Di overtime yang menyudahi perlawanannya dari. Dari Boston Celtics. Eh dari Golden State Warriors. Walaupun tadi terakhir-terakhir aneh banget. Ada Togo-Togo yang gak masuk akal. Dari Marcus Smart tuh. Terus ada foul juga tadi. Andrew Wiggins itu foulnya juga agak gak jelas sih menurut gue. Ini foul sama Al Horfordnya. Tapi ya untungnya Boston Celtics masih menang. Jadi hampir aja mereka blunder di game tadi ya. Tapi the worst sayang banget. Kalah di game ini kan menurut gue. Mereka mendominasi tadi. Apalagi di second half. Mereka selalu unggul seinget gue. Tapi Steph kayaknya gak boleh. Ini pake fashion baru. Aksesori baru tuh gak boleh. Ini pake sleeve kanannya kan. Eh tangan kanan apa? Tangan kiri. Tangan kiri maybe. Tangan kiri nya pake sleeve hitam. Dia kalau lagi ada aksesori baru atau rambut baru. Biasanya mananya jelek sih. Dia hari ini 29 point. Tapi nambahnya 9 dari 25. 6 dari 18. 3 point-nya. Walaupun tadi selama halftime. Dia udah nembak. Dari tengah masuk ya. He may look so easy though. Dan gue pas liat dia dapet bola itu. Pas dilempar. Gue tuh lumayan yakin. Tapi bolanya akan masuk. Clay dan Jordan Poulhanin juga nyumbang. Masing-masing 24 point untuk Warriors. Tadi Clay juga pas fall out. Menurut gue fall ke 6-nya. Agak questionable sih. Dan I think that was a clean strip sih. Menurut gue sih. Dan Clay. Menurut gue di game-game rekrutnya. I think he needs more shots. He needs more shots. I believe. Tapi tadi di quarter keempat. Warriors. Agak stagnant. Offense-nya menurut gue. Mereka terlalu rely on the 3-point shots. Wings game-nya juga belum 100%. Gue liat juga dia cara nge-pointnya gak efisien banget hari ini. Kayak game tadi gitu. Kayaknya mereka butuh kayak Jonathan Kuminga gitu. Yang bisa nge-drive-nge-drive. Saat nembakannya mereka gak masuk sih. Tapi secara mental juga Warriors harus lebih baik. Dan secara rebounding juga harus lebih baik. Karena mereka hari ini di out rebound. 63-47 sama bosan Celtics. Apakah ini artinya? Mereka butuh big man baru? You just never know. I think they might need a new big man sih. Tadi soalnya Robert Williams itu enak banget. Kayaknya dapet offensive rebound. Tadi single-handly. Actually dia babak-babak pertama itu. Ngolak-ngolak tadi si Robert Williams itu. Kept si Boston Celtics in the game. Dengan rebound. Offensive rebound. Offensive reboundnya dia sih. Tapi fansnya Warriors harusnya seneng juga sih. Walaupun sedih. Nyesek. Tapi harusnya ada senengnya juga. Karena tim yang mereka bisa compete luar biasa. Melawan tim number one in the NBA. Besok lawan Cav. Kayaknya pemainnya semuanya istirahat. Kayaknya sih. Gak ada yang akan main. Kayaknya karena energinya udah terkuras semua. Main di overtime hari ini. Tadi Draymond juga hampir triple-double sih. Gue lupa catat. Tapi yang pasti Draymond itu tadi. Bentar ya. Gue coba lihat box score-nya. Damn. Gak ada guys. Tapi yang pasti tadi gue hal-hal dia. 13 rebound dan juga 9 assist. Cuma poinnya gue gak hafal. Poinnya Draymond berapa oke nih. Gue bisa cari sekarang ini. I'm so sorry. Draymond 11 poin. 13 rebound dan juga 9 assist. Bener banget sih. Jadi. Yeah man. I think Warriors. Emang kalau di away game. Agak kadang-kadang agak susah menang aja sih. Tapi menurut gue. I think mereka trend. Mereka trendnya ke arah yang positif sih. Menurut gue. Untuk Golden State Warriors. So. Itu untuk last time. Hari ini kita masuk ke prediction terlebih dahulu. NBA. Besok lumayan ramai. Ada 9 game. Langsung aja kita pilih. Jazz minus 6 setengah. Karena. Nets gak ada KD berat ya. Apalagi back to back itu. Khairi mungkin gak. Belum tentu main juga kali besoknya. Jadi harusnya disikat sih. Besok Nets sama Jazz. So. Good luck everybody. Dan play of the day. Gue kasih kedua. Republic Dominika ini. Sorry. Kedua Dominika Republic ini. Yaitu Al Horford. Dan juga Brandon Francis. Dua-duanya instrumental banget. Untuk menangan timnya mereka kemarin ini. Jadi. Itu kenapa gue memberi mereka berdua. Untuk menjadi player of the day. So. Time out game. Itu dulu untuk kelasnya hari ini. Thank you so much for joining in. Thank you so much. Udah selalu support channel ini. Semoga kalian enjoy my class today. Ditunggu semua. Untuk pendapat kalian juga. Di comment section di bawah. So. Once again. Thank you guys for watching. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody. I will see you guys again very soon.